Halo guys, sekarang aku lagi di Bali dan aku bersama ibu-ibu, hello Jadi yang kiri ini adalah ibunya Kak Ari dan yang pakai topi yang cantik ini mama aku So, sekarang hari ini kita mau iseng-iseng kabur karena yang lain Kak Ari lagi kerja Terus yang lain pada sibuk juga beraktifitas dan kita lagi staycation di Bali Jadi kita mau cari makan dulu nih siang-siang Nah kita dari tadi belum makan siang dan aku bakal menjadi tour guide mereka nih Jadi sekarang aku pengen bawa mobil dan bawa mereka jalan-jalan di daerah seminyak dan cari makan Kalian penasaran? Mau makan apa kira-kira ya? Udah pokoknya ikutin aku aja hari ini Kita sekarang menuju mobil yang dimana aku udah sewa mobil Wah ada Mini Cooper dong aku di secure Tapi bukan Mini Cooper yang kita pakai mobil beri yuk Let's go Let's go Let's go Jadi tuh ada Mini Cooper Kalau saya Mini Cooper Satu juta per hari Daripada kita satu juta per hari Mini Cooper Mending buat villa Yes Oke selamat datang Kita sedang berada di daerah seminyak Jadi daerah seminyak ini Daerah yang banyak Buletnya Kita pelan-pelan aja ya Lihat kiri kanan Siap Guys kita sudah dapat kuat lima Gimana Bu? Kita siap makan ya Bun? Siap makan, ini udah lapet Nih ibu-ibu ini seperti gadis mereka Iya apalagi ibu ini Waduh Tadi balik kan? Kita mau happy aja lah Kita udah sampai dan waktunya kita makan bersama per ibu-ibu syantik ini Ayo let's go Siap Ayo let's go Sudah sampai Lagi pakai mobil Sekarang kita bakal ke warung mada yang ada di daerah seminyak My first time kita ke warung mada Tadam Lagi daerah seminyak Tidak panas banget ya Tidak panas banget ya Iya enak kalau sore-sore Nih kita cuci tangan dulu nih sebelum masuk Tidak Bersihkan Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak nih guys Dibu-ibu peran ini Yang paling bagus aja Paling bagus aja Dalam Ada patung ini Kakut aku kapal Kaget aku Ada kelola patung ini Ya sir Mau di sini? Ya ga terlalu bisik banget deh Sana aja ya ini juga bagus eh sini aja udah sini boleh saya ulangi ya kita makan yes sir ini guys menu-menu-menu-nya oh ya silahkan yuk kita udah pesan pembandangannya it's good iya sudah sampai right thank you so cute sukun selamat makan ya cukup ada kerupu ada rempehnya rempeh aja suksuma ini kalau gak habis bisa bawa pulang oh jadi ini nasi campur jadi disini ada sayurnya ada nasi komplit sini ada apa nih aku tak tahu nih coba mama makan nanti ya kayaknya manis yang ini ini ayam tutunya ini apa nih kulit eh boleh jelasin enggak mbak maaf ya ini namanya sayur lawar sayur lawar yang betul tuh ini sate sate lilit sate lilin jadi sate lilin ini apa lilin ayam lilin 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 itu kekuat dari bumbu bali bumbu bali ayam di belan dia berarti dia manis dong enggak pedas manis ini bulat ayam sambal mata namanya ah sambal mata nih favorit nih nanti saja nanti saja terima kasih oke oke guys sekarang aku udah di pantai kutah yeay aku habis pakai mobil dan aku bawa ibu-ibu ini panas-panasan yes sir karena aku pengen tahu pengen kasih tahu mereka pantai paling famous di bali yaitu pantai kutah nah terakhir aku kesini tuh satu tahun yang lalu dan sekarang masih sama sama luasnya oke sekarang kita lihat mereka lagi ngapain biarkan mereka berdua berkreasi jadi aku bakal nungguin mereka berhappy-happy dia penggemar nih gimana nih beli oke oke beli salam kenal ya makasih ya salam kenal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi aku habis dari frisna ajak mereka belanja yang sepanjang kita tadam so tadi kita udah ajak makan terus juga udah ke pantai kutah walau sebentar dan tadi udah beli lihat-lihat oleh-oleh jadi sekarang kita balik karena udah sore dan buat teman-teman kita mau jalan-jalan lagi nanti tapi tetap ikuti terus vlog aku bersama ibu-ibu kece aku tuh berasa kayak orang tua kalian tau yes sir iya masih jaga anak seru seru sama beli nyebrang nyebrang lucu ya mereka oke guys aku lanjut lagi review villa karena aku sore ini habis anterin ibu-ibu jangan-jangan jadi udah mulai kelihatan ya guys vilanya ini udah ada lednya tuh warna ungu di dindingnya sama kolamnya itu ada warna biru-birunya gitu guys dan kalian juga kalian lihat nih setiap dinding-dindingnya itu setiap bingkainya ada lampu-lampunya gitu dan sepertinya kamarku juga sudah mulai mengungu ya teman-teman ini aku habis belanja kita masuk ke kamarku tadaaa ticang tuh kan birunya lebih kelihatan dari yang tadi siang kalau siang kena-kena matahari jadi liatnya gak kelihatan yaudah sampai disini dulu aja untuk review villa jalan-jalan villa aku kali ini thank you for watching see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati